Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Sungguh berbahagia pada hari ini saya diberi kesempatan oleh Tuhan bisa tiba di tempat ini, tempat yang indah sekali Di Papua Barat bernama Puncak Pianemo Ini spektakuler sekali Puji Tuhan kita bisa memuliakan dia melalui pemandangan yang kita bisa nikmati pada hari ini Saudara-saudara terkasih kita ambil renungan kita dari kisah para rasul 2 ayat 14-24 Demikian firman Tuhan Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu dan dengan suara nyaring Ia berkata kepada mereka Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Jerusalem Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena baru pukul 9 Tetapi itulah yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yoel Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi Juga ke atas hambamu Laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu Dan mereka akan bernubuat Dan aku mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asat Matahari akan berubah menjadi gelap gulita Dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan Hari yang besar dan mulia itu Dan barang siapa bersuruh kepada nama Tuhan akan diselamatkan Hai orang-orang Israel dengan perkataan ini Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret Seorang yang telah ditentukan Allah Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat Dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu Seperti yang kamu tahu Dia yang diserahkan Allah menurut maksudnya Dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan durhaka Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sangsara maut Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih Tuhan atas penyertaanmu Pagi hari ini kami tiba di tempat yang indah ini Via Nemo di puncak salah satu bukit terindah di Raja Ampat Biarlah Tuhan menyertai kami dalam membahas merenung firman Tuhan Amin Saudara-saudaraku yang terkasih Pencurahan roh kudus pada hari Pentecostal terjadi bertujuan untuk memperbaiki kehidupan orang yang percaya Pencurahan roh kudus mendatangkan hari keselamatan dan besar Dan pencurahan roh kudus memperbaiki, memurnikan barang siapa yang mau datang bersekutu menyembah Tuhan Rasul Simon Petrus dan gereja mula-mula menggunakan makna perbaikan hidup Ini untuk karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah ditinggikan Dan kini dengan curahan roh kudus inti perokob kita pada hari ini adalah pada ayat 21 Demikian bunyinya Dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan Bahwa perbaikan akan terjadi di dalam kehidupan yang berseru kepadanya Dimulai dari kehidupan orang-orang percaya Sebab kepada mereka Allah sudah menyatakan dan menyampaikan keselamatan Rasul Petrus berkotbah di hadapan orang-orang Israel Dan di hadapan orang-orang yang ada di sana Petrus mengutip kata-kata Nabi Yoel yang mengandung nilai janji Yaitu bahwa mereka yang mau berseru kepada Allah Dan diselamatkan dan bahkan menerima pencurahan rohnya Mereka yang mau percaya menjadi bagian dari umat Allah Yang bertahan, taat, dalam iman Dan terus setia memberitakan kasih Allah Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Dan seterusnya dengan bimbingan roh yang memimpin kita Menyertai kita, menegur kita, menghibur kita Mencerahkan kita, menguatkan kita di dalam roh kudus Untuk itu marilah kita terus mempersilahkan roh kudus Masuk ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita Dan di dalam kehidupan kita Roh kudus, roh kebenaran dicurahkan Agar setiap orang percaya Dimampukan juga untuk mempengaruhi Memperbaiki kehidupan keluarga kita Lingkungan kita, bahkan negara kita Dan seluruh yang ada di sekitar kita Seperti inti dari kotbah kita pada hari ini Bahwa setiap kita harus melalui proses penyelamatan Roh kudus yang ada di dalam kita Kita akan terus memastikan dan berlangsung Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku Dua hal yang kita boleh petik dari renungan pada hari ini Pertama, roh kudus akan memperbaiki kehidupan pribadi kita Kedua, roh kudus akan menjadi Pembimbing kita di dalam memperbaiki lingkungan kita Keluarga kita dan juga negara kita Biarlah kita semua mendapat berkat Dari bacaan hari ini Salam dari Tiondemo di Raja Ampat Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Makasih Tuhan Atas penyertaan Tuhan Kiranya renungan yang singkat ini Bisa menguatkan kami Untuk kembali Merenung dan menikmati Bahkan menerima keselamatan Dan pencurahan roh kudus pada hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Haleluya Bakasih Bakasih Terima kasih Terima kasih.